Pada awalnya kita sudah belajar tentang bagaimana fungsi dan cara kerja dari sebuah kapasitor Kita akan meneruskan video yang sudah kita upload sebelumnya Yaitu fungsi dan sifat kapasitor Dan khususnya pada video ini kita akan belajar lagi bagaimana cara mengukur kapasitor ini Karena masih banyak teman-teman saya yang bingung tentang cara pengukuran pada sebuah kapasitor Mengapa kita selalu fokus pada komponen kapasitor ini Karena sebelum kita ke komponen yang lain kita perdalam terlebih dahulu cara pengukuran kapasitor Sebab setiap kerusakan yang konslet kapasitor inilah yang menjadi tujuan pertama kita dalam melakukan pengukuran Dalam melakukan analisa dan lain-lain Jadi kita harus memahami terlebih dahulu cara kerja kapasitor ini Cara mengukurnya seperti apa Disini kita menggunakan multitester digital Karena kita akan mengukur hambatan Untuk teman-teman yang belum memiliki multitester digital Silahkan beli Sebenarnya bisa menggunakan multitester manual Dalam pengukuran hambatan tidak masalah Namun alangkah lebih akuratnya lagi Menggunakan multitester digital Tidak usah yang seperti ini yang biasa saja 50 ribu banyak Sebelum melakukan pengukuran kita pahami terlebih dahulu bagaimana cara dalam menepatkan prop Karena disini teman-teman masih banyak yang bingung Bagaimana cara yang benar menepatkan prop pada proses pengukuran Penempatan prop pada proses pengukuran adalah Khususnya pengukuran hambatan Kita letakkan bagian prop warna merah Pada bagian negatif Lalu kita mengukur Mengapa kita letakkan bagian prop warna merah pada bagian negatif atau ground Karena kita mengukur hambatan pada mainboard handphone menggunakan dioda mode Pengukuran seperti ini Juga sering disebut dengan pengukuran secara paralel Karena kita mengukur Satu propnya tetap Diam pada posisi ground dan Prop warna hitam kita gunakan mengukur Ini bukan pengukuran jalur Tapi ini adalah pengukuran nilai hambatan Namun jika pengukuran yang seperti ini Teman-teman lihat Namun jika kita mengukur jalur seperti ini Bisa kita mengukur secara paralel Bisa juga kita mengukur secara seri Karena kita ingin mengetahui apakah jalur tersebut tersambung atau tidak Dengan satu komponen Yang kita tuju Pengukuran seperti itu Bisa kita lakukan dengan cara pengukuran secara seri Seperti ini bebas Kita letakkan negatif atau positif Disini bebas Karena kita hanya mengukur Jalur tersebut tersambung atau tidak Contohnya seperti ini Apakah jalur ini tersambung ke bagian kapasitor Lihat nilainya Nol Bersambung Jika disebelahnya Ini terbalik lagi Pasti negatif Kita dari negatif ke negatif Yes Nol Itu yang disebut dengan pengukuran seri Jadi teman-teman bedakan Mana pengukuran paralel Dan mana yang dimaksud dengan pengukuran secara seri Pengukuran model dioda sendiri Ada berbagai macam Di luar sana Teman-teman servis semuanya menggunakan berbagai macam cara yang sering mereka gunakan Jika hanya untuk mengukur sebuah kapasitor Dan hanya ingin mengetahui Apakah kapasitor tersebut konslet atau tidak Kita bisa saja Hanya menggunakan mode dioda atau mode buzzer Dengan cara Meletakkan salah satu prop Pada bagian ground Seperti ini Lalu kita ukur Ya Terserah teman-teman menggunakan prop warna hitam atau warna merah Tidak masalah Karena Sebelum pengukuran ini sendiri Kita sudah mengetes rangkaian ini pada power supply Dan dari hasil tes tersebut Kita mengetahui bahwa terjadi shot besar Contohnya seperti itu Lalu kita menggunakan cara ini untuk mengetahui komponen mana yang rusak Atau konslet Dengan cara posisi mode dioda Kita letakkan saja Bagian prop Entah itu warna merah atau warna hitam Terserah karena kita hanya mengukur seperti ini Lihat teman-teman Ini contoh yang konslet Seperti itu Dan sekarang coba kita Balik lagi Prop warna hitam pada bagian ground Lalu merah kita gunakan mengukur Lihat Teman-teman bisa lihat disini Yang menjadi patokan kita pada pengukuran ini bukan nilai Yang tertampil pada bagian Multitester digital Tapi hanya untuk mengetahui Konsletnya secara buzzer Namun berbeda cerita lagi Jika kita menggunakan pengukuran nilai Pada pengukuran nilai ini banyak sekali teman-teman yang pusing Maksudnya pusing itu buat teman-teman yang belajar ya Bukan teman-teman yang sudah senior Pasti sudah mengerti Untuk pengukuran hambatan seperti ini Kita perhatikan lagi Jika komponennya masih terdapat pada bagian mainboard handphone Dan masih merekat pada bagian mainboard handphone Masih tersambung dengan komponen-komponen yang lain Menjadi satu kit seperti ini Kita gunakan cara pengukuran mode dioda Mode dioda kita gunakan pada pengukuran komponen yang masih Melekat pada mainboard handphone Namun berbeda ceritanya Jika komponen tersebut sudah kita cabut Lalu kita ukur Di tempat lain Seperti ini Saya perlihatkan Ya Berbeda ceritanya jika komponen tersebut sudah kita cabut seperti ini Ini tidak bisa kita menggunakan mode dioda Karena komponennya adalah kapasitor Bukan dioda Berbeda ceritanya jika ini sebuah dioda Kita harus menggunakan mode dioda Jika kapasitor seperti ini Kita menggunakan mode kapasitor Seperti ini Saya setting terlebih dahulu 0 0 0 Dengan satuan nano farad Kita ukur Untuk propnya disini Tidak masalah Prop apa saja bisa Tidak masalah terbalik maksudnya Kita ukur Di dalam skema Sebelum menunjukkan hasil Pada skema Nilai kapasitor ini adalah Sekitar 2 nano Kita ukur menggunakan Nano farad Perhatikan Ya 1,975 Masih bisa masuk Kapasitor ini masih bagus Sekitar 2 nano Mengapa sekitar 2 nano? Karena kita menggunakan satuan nano farad Itu jika komponen yang sudah kita cabut Pada bagian Perangkat Atau mainboard handphone Seperti ini Selanjutnya Untuk mengukuran Kapasitor yang masih melekat Seperti itu Kita gunakan lagi Kita kembali Kepada mode dioda Teman-teman Tolong perhatikan ya disini Karena setelah ini Banyak sekali materi-materi penting Yang akan kita bahas Terutama Konslet Ini adalah fondasi Dari Untuk semua materi ke depannya Jadi tidak ada yang bingung Kalau kita masih bingung Dalam pengukuran Semudah apapun Kerjaan kita Tidak akan selesai Oke kita lanjut Sekarang kita coba Mengukur Sebuah kapasitor Yang berada disini Ya Kapasitor ini Kita ukur dengan mode dioda Salah satu prop warna merah Pada bagian ground Kita ukur Perhatikan nilai pada bagian Tampilan display Multitester Pada bagian kutub ini Tampilan multitester menunjukkan Angka 0,0,0 Ini menandakan bahwa Kutub Bagian ini Pada kapasitor adalah Negatif Tersambung ya Negatif Lalu kita Ke kutub berikutnya Teman-teman perhatikan Disitu ada nilai hambatan 0,091 Lalu berikutnya kita lihat Negatif Lalu kita ukur 0,091 Kapasitor yang lain 0,538 0,538 Kita ukur bagian ini 0,0,0,0,0,0,0,0 Dalam pengukuran tidak ada Nilai kapasitor tersebut sama semuanya berbeda-beda disini jika kita tidak mengerti apakah kapasitor tersebut rusak atau tidak dengan nilai yang berbeda-beda kita makin bingung makanya kita buat satu acuan teman-teman tolong catat ini khususnya di handphone jika nilai hambatan kapasitor tersebut kita ukur kurang dari 100 itu menandakan kapasitor yang kita ukur konslet kasus ini biasanya kita ukur seperti ini yang dibawah 100 ya kasus seperti ini dibawah dari 100 jarang sekali memiliki bunyi seperti ini ini kan berbunyi semua kalau ini bukan lagi 100 000 hambatannya hilang namun pada kasus yang nilai hambatannya kurang dari 100 kita akan mengukur nilai kapasitor yang saya maksud kurang dari 100 adalah seperti ini ya ini kurang dari 100 jika ini kita ukur nilainya sekitar 500 500 538 ya sekitar 500-an ini menunjukkan bahwa komponen ini normal bagus tidak shot atau konslet jika kita ukur komponen kapasitor selain itu 522 522 dia masih sekitar 500-an namun jika di bawah sekitar 100 ke bawah berarti kapasitor tersebut shot ya atau bocor kapasitor ini bisa teman-teman gunakan untuk acuan nilai atau patokan nilai dalam pengukuran ya seperti tadi coba kita ukur lagi kapasitor yang lebih kecil seperti ini 594 3 sekian sekian 3 sekian jadi tidak masalah nah untuk nilai maksimal sebuah kapasitor mengetahui rusak atau tidaknya nilai maksimal ini sebenarnya jarang sekali kita temukan Oh Bang ada yang bertanya Mas Abi berapa nilai yang sebenarnya jika maksimalnya sehingga kapasitor itu rusak sebenarnya ada menjadi patokan kita adalah lebih dari 1500 namun kenyataannya kerusakan tersebut jarang sekali kita temukan pada sebuah mesin handphone yang konslet karena konslet ini bukan karena hambatannya besar karena nilai hambatannya sudah berkurang tidak ada kerusakan boros baterai yang disebabkan karena nilai hambatan pada sebuah kapasitor melebihi kapasitas tidak ada seperti itu yang ada pada kasus-kasus baterai boros cepat lobet adalah yang seperti tadi kapasitor yang dibawah 100 untuk lebih bagus lagi teman-teman mempunyai komperan dua seperti ini ya dua handphone yang sama untuk meyakinkan ini lebih bagus lagi teman-teman mempunyai dua handphone yang sama contohnya ini sama kita ukur salah satunya nilainya sekian kita ukur lagi salah satunya nilainya sekian ini handphone rusak ini mesin handphone yang bagus jika nilainya berbeda ini namanya komperan berarti yes itu pasti rusak ya jadi kita bisa membedakan mengkomper nilai yang pada komponen yang sama pengukuran kapasitor seperti itu jadi inilah cara pengukuran yang harus teman-teman ketahui dalam mengukur kapasitor ini jarang sekali di upload di youtube ini adalah materi kursus yang dulu pernah saya bayar jutaan rupiah saya bagikan kepada teman-teman dengan ikhlas jika video ini bermanfaat untuk teman-teman tanpa mengurangi rasa hormat tekan tombol jempol ke atas dan bagikan konten ini kepada teman-teman yang membutuhkan agar supaya kita sama-sama mendapatkan pahala kita bantulah teman-teman kita kita seperti saya tidak bisa memberi uang hanya ilmu seperti ini yang bisa saya bagikan kepada teman-teman yang di kampung-kampung tolong dibagikan ya agar supaya teman-teman yang lain yang mau belajar tanpa harus mengeluarkan biaya lagi walaupun materi yang kita bahas sedikit demi sedikit namun ambillah manfaatnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih